Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, KS Sang Pangarep, akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. KS Sang menggantikan Giringganesya setelah terpilih di Kop Darnas. Uniknya, KS Sang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. KS Sang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI saat Kop Darnas PSI di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Pengumuman KS Sang sebagai Ketua Umum PSI disambut meriah oleh seluruh kader PSI dan pimpinan DPP PSI. KS Sang sendiri hadir bersama Erina Gundono istrinya. Dalam sambutannya, KS Sang langsung surhat, dirinya diserang, dihujat, dan dihina pabrik saat mengumumkan bergabung ke PSI. Meski diserang, namun KS Sang mengaku biasa saja. Menurut dia, hinaan yang datang masih dalam dosis rendah. Hinaan itu tak sebanding dengan orang yang dikata-katain PKI, ijazah palsu, hingga pelangap longok. Meski tak menyebut secara jelas siapa sosok yang dimaksud, KS Sang mengindikasikan sosok tersebut adalah ayahnya. KS Sang juga mengungkapkan alasan ia terjun ke politik salah satunya, bapanya sendiri. KS Sang mengaku sangat mencintai dan menghormati sosok Sang Ayah, karena itu ia berkeinginan mengikuti jejak Sang Ayah terjun ke dunia politik. Dalam sambutannya, KS Sang juga sempat menyinggung siapa nama baca pres yang akan didukung PSI dalam Pilpres 2024. Namun, KS Sang belum mau mengumumkannya dan meminta para kandar PSI untuk menunggunya lebih lanjut. Sekarang saya fokusnya untuk memenangkan PSI di Pemilu 2024. Nanti di Pilkada ya kita mungkin, kalau bukan saya, kita cari tokoh nasional lain yang memang punya kapabilitas untuk berjuang dan membuat depot untuk jauh lebih baik. KS Sang sendiri menjadi ketum PSI setelah hanya berselang dua hari bergabung ke Partai Anak Muda tersebut. Alasan KS Sang bergabung ke PSI, ia ingin Partai Anak Muda bisa berbicara lebih di kancah perpolitikan tanah air. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.